Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Agus Sauri Oke kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara untuk mengatasi laptop yang tidak bisa dibuat untuk ngetik di Microsoft Office baik itu word Excel PowerPoint atau yang lainnya sebelum kita menuju ke tutorialnya jangan lupa klik subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang Oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke kita langsung saja kemarin dan sebelumnya saya mencari informasi bagaimana cara untuk mengatasi dari permasalahan ini laptop yang tidak bisa untuk dibuat ngetik akhirnya saya menemukan di internet ada informasi bagaimana cara cara untuk mengetik di apa ya untuk mengaktivasi mengaktivasi office lang tidak bisa dibuat untuk ngetik nah disini saya sudah ada eh aktifatornya kita coba buat ya kita coba coba lihat dulu buatnya apakah bisa untuk ngetik kita disini muncul di word itu produk aktifasian file it disini ini berarti aktifasinya salah atau tidak benar aktifasinya makanya enggak bisa kemudian kita coba ke akun ke akun juga ada aktifasi required berarti juga aktifasinya enggak bisa kita gunakan untuk produk-produk yang lainnya dari word Excel saya coba di home kita ke new blank nah disitu juga muncul produk-produk aktifasinya kita coba buat ngetik ya Nah disini juga enggak bisa kita buat untuk ngetik nah gitu kan kita tutup aja nah disini saya ada aktifasinya aktifator aktifatornya Anda juga bisa menggunakan menggunakan aktifator itu bisa anda turut di deskripsi atau Anda bisa menurutnya langsung ke Chrome atau pakai Firefox terserah lah tokonya itu browser Anda kita buka aja ya di Chrome nya kita buka kemudian kita ketikkan bit.ly garis miring office 2016.txt kita ketik lagi aja bit.ly office 2016 txt oke kemudian klik enter kita klik enter akan muncul disini kode untuk aktifasinya tinggal kita copy kita blok aja semuanya Hai sampai bawah ya kita blok semua sampai di bawah situ ini sampai pause nul klik kanan kemudian salin kita bawa ke notepad kita copy ke notepad ya disini kita buka notepad kemudian kita pastikan disini klik kanan kemudian paste nah disini sudah tersimpan sudah ada di notepad ya tinggal kita simpan saja klik file kemudian save as nah ini yang perlu anda perhatikan adalah namanya harus sama dengan ini namanya adalah aktifator.cmd nah seperti ini kemudian tinggal nanti kita simpan lebih mudahnya kita simpan di desktop saja biar nanti kita mudah mencarinya nah kita tinggal shift saja disitu karena saya sudah ada makanya saya shift saya cancel aja kita tutup tutup semuanya oke kita bisa langsung mencarikan aktifator ini dengan klik kanan di aktifator itu kemudian run as administrator ini akan berjalan dengan sendirinya nanti kita tinggal nunggu saja bisa sambil ngopi ngopi makan camilan nggak lama kok atau bisa sambil anda subscribe dan like di channel ini agar nanti tidak ketinggalan video-video selanjutnya kita tunggu mungkin 1-3 ini mulai berjalan kita tunggu sampai selesai paling lama itu 3 menit tergantung dari laptopnya kemampuan laptop sih kecepatan laptopnya nah sudah selesai kita kita what you like to visit my blog oh nggak usah lah kita tutup saja nggak apa-apa kalau misalkan anda mau mengunjungi blognya juga nggak apa-apa disini saya tinggal apa ya tinggal tutup saja lah nggak usah dikunjungi ya biar cepat kita buka word kita coba buktikan apakah sudah aktif atau masih belum nah kita coba apakah tadi itu sudah bisa digunakan wordnya oke kita coba buka word tadi nah disitu sudah tidak ada tulisan tadi apa ya aktifasi valid itu ya itu sudah tidak ada tinggal tulisan word saja kemudian ke account disini sudah tulisan product activated tadi sudah diaktifasi kita bisa menggunakan produk-produk dari Microsoft Office seperti word Excel PowerPoint dan yang lainnya kita juga kita juga paling enak kita coba lagi di dokumen tadi ya kita coba di blank dokumen nah disitu kita coba ketik nah sudah bisa kan enak oke kita sudah bisa untuk mengetik atau menggunakan word di aktifasi tadi ya oke terima kasih telah menonton channel ini sampai akhir jangan lupa klik like komen dan subscribe di channel ini dan juga bagikan video ini kepada yang lain jika video ini menurut anda bermanfaat dan yang lainnya juga bisa kita mendapatkan manfaat dari video ini semoga bisa bermanfaat bagi anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati